Hai hai teman main jadi kali ini aku mau review buat kalian-kalian skincare untuk kulit beruntusan dan berjirawat jadi aku kasih tahu dulu dulu tuh aku tampilin fotonya jirawat aku separah ini karena aku mau pakai krim yang berbahaya tadinya normal sih emang aku ngeplon tapi normal 1-2 nggak sampai parah gini lalu kemudian parah dan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk menormalkannya jadi kalau untuk kalian yang berjirawat parah enggak mikir terlalu jauh yang ingin glowing kan cuman pengen kayak kulitnya sehat aja normal itu jirawatnya 1-2 itu normal udah bagus banget buat yang akneplon yang parah banget dan kali ini aku mau kasih tahu produk yang udah aku pakai selama lima tahun sampai kulit aku normal ini aku memang masih berjirawat karena aku aku belum akneplon dan memang kuala tidur aku juga nggak kuala tidur makanan not healthy dan ini aku pakai chemical exfoliate dari Paula choice yang liquid 2% BHA liquid exfoliant ini jadi memang Expo dan yang satunya lagi Azelaic acid 10% masih dari Paula choice jadi ini tuh produk-produk ini tuh gentle dan non flagrant jadi aku mau pakai ini karena kulit aku sangat sensitive jadi aku sudah sudah memakai banyak produk 5 tahun yang lalu kan parah ini mungkin gak 5 tahun kalau yang parah ini karena aku kayak step-step gitu itu kayak parah terus aku ke dokter sembuh terus parah kemudian lagi meskipun masih di dokter itu tapi kemudian parah lagi jadi aku memutuskan untuk berhenti berhenti aku lelohah karena terus parah jadi aku pergi ke salah satu klinik lalu tetep parah dan uang aku habis tapi kulit aku rusak nah kemudian aku memutuskan untuk stop karena hasilnya sama aku ke dokter itu berjirawat tapi menghadiskan uang berhenti memang berjirawat tapi aku tidak menghadiskan uang jadi aku memutuskan untuk berhenti terus kemudian aku aku udah banyak sih pakai cari dari produk-produk yang untuk kulit berjirawat juga bekasnya jadi aku udah kayak cari-cari dan coba-coba dan menurut aku yang paling ampuh itu ini jadi aku menggunakan basic skincare skincare aku gak banyak karena kulit aku pernah sensitif dan rusak seperti ini jadi kalau aku mau pakai banyak produk tuh besar kemungkinan aku break out dan aku bingung penyebabnya yang mana dan kemungkinan besarnya aku break out jadi lebih baik aku hanya basic skincare tapi kulit aku aman-aman aja dan uang aku juga aman oke aku mau kasih tahu yang Expo dulu ini aku pakainya seminggu dua kali atau tiga kali tapi kalau misalkan kulit kamu tiga kali misalkan kulit kamu terasa kering lebih baik kurangi jadi seminggu dua kali atau misalkan masih kering juga jadi seminggu sekali tapi menurut aku sih aku ini pakai ini kadang dua hari sekali nggak membuat kulit aku kering tapi kadang memang kering gimana kondisi kulitnya jadi biasanya kalau aku lagi nggak pakai Expo aku pakai Azelaic Acid ini untuk di sebelum tidur ditap-tap ke bekas jerawat dan beruntusnya Oke jadi Expo Paula Choice ini mengandung seperti namanya mengandung BHA Liquid 2 version dan untuk siang-siangnya jangan lupa menggunakan sunscreen disini tulisannya juga diinget jadi kalau disini ya petunjuknya seminggu dua kali dipakai di wajah dan leher menggunakan kapas dan aku seperti itu dan lindungi kulit kamu dari matahari eh saran aku sih SPF 50 ya aku juga pakai yang SPF 50 nah dan ini tuh dan hati-hati tapi ini bener-bener jangan beli yang palsu karena ini kan produk US ya karena ada negara lain entah Kanada atau apa no aku pakai yang original US aku membuktikan ini original karena aku DM ke Instagram officialnya yang US lalu untuk Indonesia dia menyarankan yang Singapur lalu aku DM Instagram official yang dari Singapura lalu dia mempunyai drop shipper di Indonesia dan dia ngirim linknya dan aku udah ketemu drop shipper nya dan itu udah pasti original USA dan best price kalau yang lain-lain tuh jadi lebih mahal dia tuh menurut aku terpercaya yang paling pertama dan harganya juga murah jadi kayak double keuntungan gitu jadi buat kamu yang mau pesen itu ada di description box aku itu yang aku pakai klik aja linknya kamu bisa beli jadi ini tuh berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dari dalam jadi meregenerasi kulit supaya hangat dan mencegah jerawat dan beruntusan nah jadi basic skincare tuh kan kayak cuman cuci muka muka pelembab dan exfoliant jadi aku cuman cuci muka sunscreen dan exfoliant dan aku pakai ini untuk dark spot dark spot kalau lagi nggak pakai ini dan juga beruntusan jadi yang ada jerawat beruntus ini tuh bisa untuk jerawat beruntus dan juga bekasnya kalau ini ini berguna juga untuk mencegah penuhan dini mencegah mencegah beruntus dan jerawat dan bikin kulit kita lebih smooth karena dia mengangkat sel kulit mati nah sekarang aku praktekin dulu cara pakenya ini aku mau tidur udah cuci muka cuman aku tidak mau pucat jadi aku pakai lip pilihan saja oke caranya cara pemakaiannya ambil kapas ini harus dihematnya ya karena ini agak pricey ini sekit ini ini berbagai ukurannya jadi buat kamu yang nyoba mau nyoba itu ada trial clipnya yang 3 mili di sampel plastik gitu kemudian ada juga yang 30 mili lebih kecil dari gini kemudian ini aku biasa pakai yang 118 mili ini aku awet banget sih bisa sampai 6 bulanan kan memang pricey sekitar 400 500 ribu untuk toner exfoliate tapi ini awet sekitar 6 bulanan ya oke tuang kapas ujungnya aja nggak usah kayak setengah pakai miselar atau ya gitu pakai ujungnya aja ini aku tuang dulu ke ujungnya karena ini harus hemat pricey oke lihat ini basahnya ujungnya aja kemudian dioles perlahan tapi harus dioles dan kalau udah nggak kerasa ada cairannya di tuangin lagi oke tadi aku lihat kaca ini agak pakai tenaga sedikit karena untuk mengangkat sel kulit mati kalau kayak nggak pakai kapas terus langsung pakai tangan ditetap gitu ke kulit ini tidak kurang sangat kurang efektif karena tidak mengangkat sel kulit mati ya itu cuman kayak menyerap sayurannya aja tapi kan ini exfoliate jadi untuk hasil yang jauh lebih efektif itu menggunakan kapas harus kayak di seluruh wajah hindari ya area lingkaran mata ini aku pelan-pelan tapi aku tapi jangan terlalu keras gitu ya nanti berlebihan juga jangan jadi agak pakai power aja tapi sedikit ini aku masih jerawatan tapi menurut aku ini normal jadi nggak masalah ini juga membantu memudarkan bakas jerawatnya juga cuman yang azelaic acid juga sama setahu aku menurut setelah aku mencari tahu mencari tahu boleh nggak ini untuk ibu hamil nah sepengetahuan aku setelah aku mencari-cari informasi ini boleh karena kandungan maksimalnya itu kan dua persen dan nggak dipakai setiap hari juga tapi silakan konsultasi lagi dengan dokter azelaic acidnya juga seperti itu maksimal di ten persen tapi seperti kembali lagi itu hanya pengetahuan aku setelah aku mencari-cari tahu jadi jangan kalian tetap konsultasi lagi ke dokter kalian jika sedang hamil oke ini diusap ke seluruh wajah aku nggak pakai diri leher karena kalau yang di leher aku exfoliatnya pakai body scrub jadi ini untuk memang aku khusus pakai di wajah aja saya aku pertimbangan ini price sih kan aku di alis juga berjerawat jadi aku oles juga di alis oke terus karena ini cairannya sayang nggak sayang cairannya sayang jadi biasanya aku oles-oles di daerah lipatan kayak di sikut dan daerah-daerah lainnya yang kamu inginkan nah untuk cairannya dia benar-benar cair kayak toner biasa dan nggak ada sama sekali aromanya dan setelah 12 bulan jangan digunakan lagi ya 12 bulan setelah dibuka ini jangan digunakan lagi oke tadi aku udah liatnya sekarang aku untuk azelaic acid yang Paula aku keluarin kasih contohnya ke kalian oh sorry too much ini contoh krimnya tidak berbau sama sekali dan aku biasanya pakai cuma di tap-tap aja ke kulitnya Kak ke kulit ke daerah yang bermasalah kayak jerawat beruntus atau bekas jerawat saat tidak menggunakan paula choice BHA yang dua persen dan jangan lupa sunscreen dan sebelum tidur aku nggak pakai apa-apa lagi karena aku bener-bener hanya pakai basic skincare jadi ini aku setelah menggunakan toner ini sudah aku cuma pakai eye clean oke jadi untuk kamu yang punya masalah berjerawat atau bekasnya atau beruntusan aku sangat merekomendasikan kamu memakai ini aku sudah memakai ini 5 tahun lamanya hanya stop berhenti stop berhenti oke pakai pakai seperti di foto ini jerawatnya kemudian aku pakai ini seminggu langsung clean no no aku mau butuh kulit aku bener-bener rusak karena aku sudah memakai krim yang BPOM dan tidak jadi kulit aku bener-bener rusak dan kemulihannya aku memakan waktu sekitar 1 tahun ini dan masih memang berjerawat tapi tidak separah itu aku merasa lebih normal aku merasa cukup tidak bermasalah dengan seperti ini karena memang aku juga tidak dari makan makanan tidak sehat banyak berpengaruh seperti stress juga lifestyle jadi aku merasa ini sudah cukup normal dengan lifestyle aku yang seperti ini ini udah better jadi kamu harus berproses ya jangan pengen cepet-cepet dan buru-buru seperti aku waktu itu dan ingat ini sangat penting untuk menyembuhkan atau mencegah jerawat dan beruntut misalkan kamu pakai Paula ini tetapi kamu memakai produk lain yang tidak cocok seperti sunscreen makeup berlebihan atau lainnya terlalu sering makeup misalkan atau ada produk daily kamu yang kurang cocok misalkan seperti sunscreen atau facial wash percuma itu jadi kayak dibersihkan oleh exfoliate tonel ini tapi di kotori lagi dibersihkan di kotori lagi jadi tetap berjerawat jadi kalau ingin yang efektif pastikan memiliki menggunakan produk lain yang cocok oke buat rekomendasi sunscreen yang aku pakai cek di video berikutnya ya ada rekomendasi sunscreen dari aku dan aku merasa itu cocok karena sebelumnya aku menggunakan Paula ini tapi tetap berjerawat karena sunscreennya tidak cocok aku udah berkali-kali ganti sunscreennya aku akhirnya menemukan sunscreen yang cocok semoga cocok juga untuk kamu dan aku sudah menggunakan sunscreennya selama kurang lebih dua tahun bareng sama satu setengah tahun sepertinya jadi pas pakai Paula ini kok tutup cerawatan terus aku cari sunscreen-sunscreen gitu dan akhirnya better oke segitu dulu video dari aku nah ini benar-benar honest review see you in next video bye bye